Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara Sumatera Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda Kamis 18 Januari 2024 Bersama saya Rizky Junandosandi Dan saya Rukbia Natasha Berbagai informasi terbaru di Sumatera Barat Telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda Selain itu saudara Sumatera Barat Hari ini juga dapat Anda saksikan Melalui Youtube channel TVRI Sumatera Barat Dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya Berikut cuplikan topik utama kita untuk hari ini Potensi erupsi marapi masih tinggi Siaga darurat ditingkatkan Meninggal diduga akibat DBD Dua desa di Pariyaman Ditetapkan KLB Saudara mengawali informasi Sumatera Barat hari ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Atau BMKG Menangkabau Padang Pariyaman mengimbau masyarakat Sumatera Barat Agar waspada terhadap potensi bencana hidrometriologi Seperti banjir, longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Minangkabau Padang Pariyaman Memprediksi cuaca ekstrim masih akan melanda Sebagian besar wilayah Sumatera Barat Hingga Februari mendatang Untuk itu masyarakat diminta waspada Dan siap-siaga akan potensi terjadinya Bencana hidrometeorologi Kepala BMKG Minangkabau Padang Pariyaman Deddy Indra mengatakan Cuaca ekstrim itu dapat terjadi Selama periode puncak musim hujan Yaitu di Januari dan Februari 2024 Potensi hujan lebat hingga sangat lebat Angin kencang dan gelombang tinggi Telah memiliki peluang yang tinggi Terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera Barat Cuaca ekstrim terjadi akibat Munson Asia yang menunjukkan Aktivitas cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir Kondisi ini berpotensi dapat disertai Adanya fenomena seruan angin Yang dapat meningkatkan potensi Pertumbuhan awan hujan Di sebagian besar wilayah Indonesia Aktivitas gelombang atmosfer Masih menunjukkan kondisi yang signifikan Dalam meningkatkan pertumbuhan awan hujan Dan potensi cuaca ekstrim Dalam sepekan ke depan Daerah dataran tinggi Atau rawan longsor dan banjir Diminta meningkatkan kewaspadaan Terhadap dampak yang ditimbulkan Akibat cuaca ekstrim Seperti banjir, banjir bandang Tanah longsor dan pohon tumbang Irwan Santoso, Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat Saudara tingginya intensitas hujan Pada menyebabkan meluapnya Sungai Batang Tapan Di Kenagarian Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Meluapnya sungai tersebut Mengakibatkan banjir Di Kenagarian Tapan Sehingga merendam ratusan rumah masyarakat Dan ruas jalan Painan Bengkulu Dari video amatir masyarakat yang beredar Terlihat banjir merendam Sejumlah rumah masyarakat Akibat meluapnya sungai Batang Tapan Karena tingginya intensitas hujan Di Kenagarian Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Sungai Batang Tapan Meluap pada Rabu Siang Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat Akibat tingginya curah hujan Yang terjadi dari pagi hingga siang hari Selain rumah masyarakat Banjir juga merendam ruas jalan Painan Bengkulu Yang menyebabkan arus lalu lintas menjadi terganggu Sehingga mengakibatkan antrian panjang kendaraan Yang melintasi jalan tersebut BPBD Kabupaten Pesisir Selatan mencatat Ada sekitar 150 rumah masyarakat Yang terendam banjir Dengan ketinggian 20 hingga 50 cm Arus lalu lintas Painan Bengkulu Juga sempat terhambat beberapa jam Akibat banjir Arus lalu lintas mulai normal kembali Pada malam hari sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat 17 Januari 2024 Depan hari Rabu Hujan dari pagi jam 7 Sudah mulai hujan Dengan intensitas tinggi Sehingga meluapnya batang tapan Dan mengakibatnya banjir Merendam rumah warga Dan juga merendam jalan nasional Bengkulu menuju Padang Dan untuk hari ini juga Seluruh keselatan dalam keadaan mendung Kami juga siap siaga di seluruh posko Untuk memantau kejadian-kejadian banjir Yang mungkin akan terjadi lagi ke depannya BPBD Posisur Selatan terus menghibau masyarakat Agar meningkatkan kewaspadaan terkait potensi banjir dan longsor Khususnya bagi masyarakat yang tinggal di dekat sungai maupun perbukitan Dari Kabupaten Posisur Selatan Jeffrey Bentar Su TVRI Sumatera Barat melaporkan Saudara pusat vulkano dan mitigasi bencana geologi Memantau letusan dan semburan lava pijar Yang terjadi beberapa hari terakhir Masih dalam radius 4,5 km Potensi erupsi terbilang masih tinggi Dan status siaga darurat Masih harus tetap ditingkatkan Pantauan pusat vulkano dan mitigasi bencana geologi atau PVMBG Mencatat jumlah erupsi masih berfluktuasi Potensi erupsi masih sangat tinggi Sebab kenaikan level marapi menjadi siaga atau level 3 Juga didasari oleh perubahan erupsi tipe freatik ke magmatik Dimana erupsi sudah mulai mengeluarkan lava pijar Seperti beberapa hari terakhir Erupsi marapi mengeluarkan lava pijar beserta dentuman Membuat sejumlah masyarakat khawatir Namun pihak PVMBG memantau hasil semburan lava pijar Dan bebatuan masih dalam radius 4,5 km Dan masih belum ada peningkatan dari lontaran pijar yang terjadi Sehingga marapi masih tetap di level 3 Ketua tim tanggap darurat Hertianto mengatakan Saat ini PVMBG masih melakukan pemantauan terhadap erupsi Yang saat ini masih terjadi Sebab apabila nantinya terjadi peningkatan lontaran lava Maupun peningkatan bahaya dari erupsi Maka pihaknya akan melakukan evaluasi dengan pemerintah terkait Jumlah erupsi saat ini masih bertambah Dari tanggal 3 Desember 2023 hingga hari ini Sebanyak 132 kali dan 711 kali hembusan Dengan kolom abu berwarna kelabu tebal Dengan ketinggian rata-rata 200 sampai 300 meter dari puncak kawah Kita harus evaluasi dari pemantauan visual maupun instrumennya Dari visualnya misalkan lontarannya Jadi segera melontaran material vulkaniknya itu Sudah melebihi 4,5 km Harus kita cepat evaluasi Jadi kalau dikatakan tadi apa yang menjadi Memang progresif Jadi harus kita lihat semua aspek Untuk meningkatkan status itu tidak gampang Dan perlu pertimbangan Secara instrumen juga sesmograf Seperti apa nih gitu ya Dari pemantauan sesmografnya Apakah gempa-gempanya Ini gempa-gempanya Yang suplainya ini masih meningkat gitu ya Suplain mahmanya Yaitu gempa-gempa peranik Nah ataukah hanya rilis saja yang berlis Ikwan petugas BPBD Kabupaten Agam Menambahkan saat ini pemerintah Beserta pihak terkait Masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat Yang terdampak pencana Menyiapkan rambu untuk evakuasi Dan tempat evakuasi Guna memberikan edukasi terhadap masyarakat Kegiatannya lebih banyak bersosialisasi kepada masyarakat Setelah itu kita persiapkan semuanya Seperti jalur evakuasi Rambu evakuasi Tempat evakuasi sementara Maupun tempat evakuasi akhir Itu kita menyiapkannya bersama tim gabungan Tim gabungan baik itu dari BPBD Atau dalam hal ini pemerintah daerah Dan TNI, Polri, serta stakeholder dan insan kebencanaan lainnya Pemerintah Kabupaten Agam juga menghimbau masyarakat Agar selalu meningkatkan kewaspadaan Selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat Guna mengikuti perkembangan terbaru terkait gunung marapi Dan untuk tidak menyebarkan berita hoax Yang membuat keresahan di tengah masyarakat Dari Kepupaten Agam Berikan laporan Jafri Wahyudi TVRI Sumatera Barat Saudara sementara itu Dampak erupsi gunung marapi Membuat harga sayur mayur di kota padang Mengalami kenaikan drastis hingga Dua kali lipat Pedagang memprediksi kenaikan harga sayur mayur ini Akan terus terjadi hingga Momen ramadhan nanti Sejak beberapa minggu terakhir Harga sayur mayur di kota padang Mengalami kenaikan drastis Hingga mencapai 50% Di antaranya wortel, tomat, sawi putih Sawi pangsit, lobak, dan buncis Umumnya sayur mayur ini diperoleh pedagang Dari kota begi tinggi yang terdampak Erupsi gunung marapi Wortel saat ini dijual per kilogramnya 20.000 rupiah yang naik dari 16.000 rupiah Kemudian tomat naik dari 12.000 rupiah Menjadi 22.000 rupiah per kilogram Sawi dan buncis yang sebelumnya per kilogram dijual Seharga 12.000 rupiah Kini dijual seharga 16.000 rupiah per kilogram Kenaikan drastis paling menonjol pada sawi pangsit Yang biasanya dijual per kilogram 6.000 rupiah Kini per kilogramnya menjadi 20.000 rupiah Selain terjadi kenaikan harga Ketersediaan stok sayur mayur juga berkurang Dan kualitasnya turun Akibat petani melakukan panin dini Hingga sayuran banyak yang rusak terkena abu vulkanik Dan kondisi ini sering dikeluhkan pembeli kepada pedagang Kalau sayur minggu ini naik lah deh Semua kayak tomat, wortel, sawi Terus buncis Ternyata naik Ada separoh kayak enak Biasanya iya Soalnya wortel, tomat itu 12, 10, sekarang 22 Ternyata Kayak cabai enggak lah Cabai enggak turun gitu Belanja pasaraya barang-barang Bukit Tinggi Bisa jadi Banyak rusak tanaman Menurut pedagang Dengan melihat status gunung merapi yang naik menjadi siaga Harga sayur mayur akan terus mengalami kenaikan Terlebih lagi akan memasuki bulan Ramadan Sehingga harga sayur mayur akan sulit mengalami penurunan hingga 2 bulan ke depan Navika Jodibakri, TVRI Sumatera Barat Kita akan informasi lain Saudara, Dinas Kesehatan Kota Pariaman Menetapkan 2 desa di daerah itu Yakni Desa Kaluat dan Desa Air Santo Berstatus kasus luar biasa atau KLB demam berdarah denji Ditetapkannya 2 desa itu berstatus KLB karena ditemukannya kasus demam berdarah denji Yang menyebabkan penderitanya meninggal dunia Dinas Kesehatan Kota Pariaman menetapkan 2 desa berstatus kasus luar biasa atau KLB demam berdarah denju Ditetapkannya 2 desa berstatus KLB karena ditemukan 1 kasus demam berdarah denju atau DBD Yang menyebabkan penderitanya meninggal dunia Sehingga dinas terkait membuat status KLB sesuai aturan yang berlaku Kabit P2P Dinas Kesehatan Kota Pariaman Rio Arisandi mengatakan Status KLB untuk 2 desa akan berlansung selama 14 hari Terhitung sejak keluarnya status tersebut Status KLB itu nanti akan dicabut jika telah diterima laporan dari Puskes Masa tempat tidak ditemukan lagi warga yang terjangkit DBD Upaya yang telah dilakukan Dinkes yakni penyelidikan sarang-sarang nyamuk di 2 desa Melakukan screening kepada masyarakat terutama lokasi tempat korban bekerja Di samping itu juga telah dilakukan gerakan guru DPD bersama pemerintah Kota Pariaman Rio juga menyampaikan tahun ini sudah ada 2 kasus DBD yang terjadi di Kota Pariaman Satu kasus menyebabkan pasien meninggal dunia Dan satu kasus masih dirawat di rumah sakit Di 24 ini yang dilaporkan sudah terjadi 2 kasus DBD di Kota Pariaman Dan salah satunya telah kita nyatakan sebagai kasus yang menyebabkan KB Yaitu kejadian luar biasa Di KB kita nyatakan untuk 2 desa yaitu desa Kaluat dan Kaluat dan desa Ayu Santo Untuk menekan kasus DBD di Kota Pariaman Masyarakat dihimbau untuk terus menjaga lingkungan agar tetap bersih Memperantah sarang nyamuk dengan melakukan 3 M Plus Yakni menguras, menutup, mengubur atau mendaur ulang barang-barang bekas Yang mudah dijadikan tempat bersaranya Nyamuk Aydis Ejipti Dari Kota Pariaman demikian laporan Abdul Syahril TVRI, Sumatera Barat Saudara tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini Usai cedah pariwara berikut Kami akan menyajikan informasi menarik lainnya Di antaranya tentang Sumatera Barat kumpulkan data formasi CASN 2024 Informasi selengkapnya sesaat lagi Tetap Resultasi selengkap Real Amstera Barat Usah Bagi taklapan titik Pecahan lah bagus Abu yung pak ambil tadi Sama pak baik Usah Napa lho? Nah kita kan mau pemilihan 13 Ya betul-betul bulan 2 Di mana kau kita Pilih pemimpin yang pro kedewa Masih, Pak. Masih, masih, masih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi kedengaran ngomong-ngomong tentang pemimpin. Kenapa susah-susah? Kalau saya pilih aja yang ini. Saya? Yang ini. Oh, yang ini? Kalau saya enggak itu, Pak Adang. Apa itu janji-janji yang ada? Itu perlu memilih pemimpin yang pro kenaliannya, Pak Ma, ya? Pemimpin yang ini. Perubah semuanya, memperhatikan rakyat, memperhatikan nelayan. Alah, cuma janji-janji itu, Pak Adang. Enggak ada buktinya. Mana buktinya? Ayo, kita buktikan saja nanti. 14 Februari. Ayo, siapa takut? Ayo. Saya dulu, Pak Ma. Stop. Stop, anak muda. Bapak, jadikan pemilu ajang persaingan sehat. Bukan permusuhan. Ayo, sukseskan pemilu tahun 2024. Pemilu Damai Bangsa Bersatu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran setup box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar. LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Pominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Ya, ya, ya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat. Terima kasih. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan Penetapan pasangan capres-cawapres Penetapan nomor ulut pasangan calon Masa kampanye pemilu Masa tenang Pemungutan suara Penghitungan suara Rekapikulasi hasil penghitungan suara Suara rakyat suara pemilu Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu Kamu tahu nggak, kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget lho Kamu hanya perlu menginstall Set Top Box Ayo ikuti Modi Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih Ayo kita kembali ke lab Ayo segera bermigrasi ke siaran TV digital Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya Anda kembali di Sumatera Barat hari ini Saudara saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sedang mengumpulkan data kebutuhan formasi calon aparatur sipil negara tahun 2024 Dari seluruh organisasi perangkat daerah Jumlah formasi yang terkumpul dari seluruh OPD nanti Harus diusulkan ke Menpan RB selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2024 Pendaftaran CASN calon aparatur sipil negara Terdiri dari PNS dan P3K akan kembali dibuka tahun ini Untuk itu sesuai surat keputusan dari Menpan RB Maka seluruh pemerintah daerah diminta mengusulkan kebutuhan formasi di bulan Januari 2024 ini Hal inilah yang tengah dilakukan badan kepegawaian daerah Provinsi Sumatera Barat Saat ini BKD Sumbar tengah mengumpulkan data kebutuhan formasi CASN calon aparatur sipil negara tahun 2024 Dari seluruh OPD organisasi perangkat daerah Tercatat sekitar 30% OPD telah menyampaikan data kebutuhan formasinya kepada BKD Sumbar Nantinya jumlah formasi yang terkumpul dari seluruh OPD harus diusulkan ke Menpan RB selambatnya tanggal 31 Januari 2024 Selanjutnya penetapan formasi dan tahapan seleksi akan dilaksanakan oleh Panitia Pusat Nah itu kita diberikan waktu sampai tanggal 31 Januari 2024 ini Nah kita di Provinsi sekarang sedang melakukan pendataan untuk menghitung kebutuhan berdasarkan anjab dana BK dari masing-masing OPD Nah kita sekarang sedang melakukan pendataan untuk menghitung berapa informasi yang kita usulkan untuk tahun 2024 Beberapa OPD sudah melaporkan sekitar 30-40% OPD sudah melaporkan karena kita memberikan waktu sampai tanggal 21 Januari bagi OPD untuk menyampaikan usulan ke kita di BKD Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Barat Ahmad Zakri mengharapkan usulan formasi CASN Sumatera Barat nanti dapat diakomodir seluruhnya oleh Menpan RB serta mendapatkan dukungan untuk penggajian ASN karena setiap tahunnya jumlah ASN di Sumatera Barat yang pensiun mencapai 1000 orang Saudara dua orang pria ditangkap pentom skuad satres narkoba Polres Payakumbu saat mendatangi jasa pengiriman paket untuk memastikan paket makanan yang juga berisi narkoba jenis ganja kering yang tak kunjung terkirim ke kota Bandung Beberapa hari sebelumnya saudara tersangka bersama sejumlah rekannya mengirim paket berisi narkoba ganja di kawasan Padang Tinggi Terungkapnya pengiriman itu setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat Upaya pengiriman narkoba keluar Sumatera Barat melalui jasa pengiriman atau ekspedisi kembali digagalkan Phantom Squad Satres Narkoba Polres Payakumbu Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa warga yang mengirim narkoba jenis ganja kering dicampur dengan makanan jenis keripik Narkoba jenis ganja dimasukkan dalam kardus berisi keripik untuk mengelabui petugas jasa pengiriman Namun hal itu tidak berhasil sehingga diketahui oleh petugas kepolisian hingga dua orang pria ditangkap saat kembali mendatangi jasa pengiriman untuk memastikan paket yang mereka kirim tak kunjung sampai di kota tujuan Bandung Provinsi Jawa Barat Kedua tersangka AR 39 tahun warga Kelurahan Tanjuang Pauah dan rekannya RS 20 tahun warga Kelurahan Padang Tiakar Kecamatan Payakumbu Timur Yang kita duga sebagai kurir narkotika jenis ganja yang mana ganja tersebut dikirimkan ke daerah Jawa Barat melalui jasa pengiriman barang Kemudian ganja disamarkan dengan mencampur dengan oleh-oleh khas payakumbu yaitu keripik beladuk Setelah keduanya ditangkap oleh Phantom Squad Satres Narkoba dilakukan penggeledahan disaksikan warga dan petugas jasa pengiriman terhadap kardus atau paket yang sebelumnya dikirimkan tersangka Dari hasil pemeriksaan ditemukan dua paket ganja kering di dalam kardus yang juga berisi belasan plastik keripik balado Modus pengiriman narkoba keluar Sumatera Barat melalui jasa pengiriman bukan kali ini saja terjadi Sebelumnya dua pria asal Situjuh Kabupaten 50 kota ditangkap karena mengirimkan belasan kilogram ganja kering melalui jasa pengiriman di kawasan Labuah Basilang Kecamatan Payakumbu Barat Dari kota Payakumbu, demikian laporan Eduard TVRI Sumatera Barat Empat bulan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Dua pelaku pencurian becak motor atau bentor ditangkap di Polsek Padang Utara kawasan Tabing, kota Padang Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan satu unit bentor hasil curian Tim opsional Polsek Padang Utara menangkap dua pelaku pencurian becak motor atau bentor di kawasan Tabing, kecamatan Padang Utara, kota Padang Kedua pelaku berinisial D dan R masuk dalam daftar pencarian orang karena mencoba menghilang dari kejaran polisi atas aksi pencuriannya di daerah Ulak, Karang Selatan beberapa bulan lalu Dari tangan kedua pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti satu unit becak motor yang sempat ia jual Selanjutnya, pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Padang Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut Hasil pemeriksaan petugas, hasil uang menjual becak motor yang mereka curi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Kedua pelaku mengaku baru sekali melakukan aksi pencurian karena terdesak faktor ekonomi Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman penjara sesuai pasal 363 KUHP Redo Jayusman, TVRI, Sumatera Barat Saudara kembali melakukan aksi pencurian dengan pemberatan atau curat Seorang residivis ditangkap tim Ops Nalsat Reskrim Pol Respaikumbu saat tidur di rumah temannya Di Kelurahan Kapalokoto di Balai Kecamatan Payakubu Utara Tersangka berinisial NW terpaksa ditembak karena mencoba melawan dan melarikan diri saat diminta petugas menunjukkan barang bukti hasil kejahatannya Tersangka NW ditangkap di rumah kontrakan temannya di kejahatannya Kelurahan Kapalokoto di Balai Kecamatan Payakumbu Utara Ia ditangkap terkait kasus pencurian dengan pemberatan atau curat yang dilakukan di Komplek Panorama Alam Indah Regensi Kelurahan Tanjung Pau Kecamatan Payakumbu Barat akhir Desember lalu Dari penyelidikan yang dilakukan pelaku aksi curat itu mengarah kepada tersangka NW Termasuk adanya informasi atau postingan di media sosial barang bukti berupa alat musik organ tunggal yang diposting oleh orang tak dikenal Polisi yang mengkonfirmasi hal itu dengan korban membenarkan alat musik itu miliknya hingga tersangka NW berhasil ditangkap Hasil lidik, kemarin kita lakukan penangkapan terhadap tersangka inisial W Dengan barang bukti berupa keyboard merekord Bersikasannya Kemudian ini ada beberapa TKP TKP yang lainnya masih terkembangkan Modusnya adalah dengan cara congkel Masuk ke dalam TKP dengan congkel Sehingga kemudian spesial cuma kosong Tersangka NW melakukan pencurian di rumah korban saat dalam keadaan sepi Tersangka masuk dengan cara merusak pintu menggunakan sejumlah alat Dari pencurian itu berhasil membawa kabur alat musik Selain tersangka NW juga diamankan barang bukti Satu unit keyboard organ merek chord warna hitam Satu unit mixer sound system warna hitam Satu buah tas keyboard warna hitam Satu buah lingkis Dua buah obeng Sepeda motor dan tas Hingga kini tersangka dan barang bukti Masih diamankan di Mapolres Paekumbu Kawasan Labuah Silang Kecamatan Paekumbu Barat Untuk pemeriksaan lebih lanjut Dari Kota Paekumbu Demikian laporan Eduard TVRI Sumatera Barat Saudara berikut kita ikuti informasi terkait Tahapan pelaksanaan pemilu serentak Tahun 2024 dalam segmen Cerdas Memilih Pengamat politik Profesor Asrinaldi menilai berita bohong atau hoax menjadi salah satu ancaman baga pemilu 2024 Untuk itu masyarakat diimbau agar selektif sebelum menyebarkan berita Menjelang pelaksanaan pemilu 2024 khususnya di tahapan kampanye sejumlah isu terkait pemilu beredar di masyarakat Pengamat politik Profesor Asrinaldi menilai salah satu isu yang masif berkembang yakni terkait dinasti politik Karena salah satu Cawapres merupakan anak kepala negara Sebagai negara hukum kondisi ini tidak melanggar undang-undang Namun polemik yang terjadi terkait etika politik dan penilaian tersebut dikembalikan kepada masing-masing personal Profesor Asrinaldi menambahkan salah satu tantangan di pemilu 2024 adalah hoax atau berita bohong Hal ini tidak terlepas dari distrupsi informasi tanpa batas Setiap orang memiliki peluang yang sama untuk menyebarkan dan meneruskan informasi kepada orang lain Untuk itu dibutuhkan ketelitian dan memeriksa kebenaran informasi sebelum disebarkan Hal ini karena yang bersangkutan dapat dijerat dengan pasal 28 ayat 1 tentang undang-undang ITE Dengan hukuman 6 tahun kurungan penjara Sekarang orang ini kan mudah sekali mendapatkan informasi yang sebenarnya keliru Nah ketika dia menjadikan informasi keliru sebagai dasar membuat kebijakan Membuat pilihan hanya yang berbahayanya Yang isinya ternyata fitnah, yang isinya ternyata tidak benar, fake news dan seterusnya Jadi memang itu diminta masyarakat untuk cross-check lagi Apakah memang hoax itu sesuatu yang yakin bahwa itu benar Ya kalau tidak ya jangan di-share dan jangan dijadikan sebagai pertimbangan untuk memilih Sementara itu masyarakat yang mempunyai hak pilih Dihimbau agar bersama-sama mensukseskan pemilu 2024 Dengan cara menggunakan hak pilih pada 14 Februari 2024 mendatang Irwan Santoso, Nurul Kolbi, TVRI, Sumatera Barat Saudara badan pengawas pemilu Kabupaten Pasaman Barat Sudah meregister laporan dugaan pidana pemilu yang diduga dilakukan oleh Bupati Pasaman Barat Kedepan Gakumdu Bawaslu akan diskusi untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan pasal yang dilanggar Pasca menerima laporan dugaan pidana pemilu yang dilakukan oleh Bupati Pasaman Barat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat sudah melakukan kajian awal hingga meregister laporan masyarakat tersebut Bawaslu menilai laporan tersebut sudah memenuhi syarat formil dan material Tim dan Gakumdu Bawaslu Pasaman Barat melakukan pembahasan dan kajian terkait laporan tersebut Komisioner Bawaslu Pasaman Barat Laurentius Simatupang Mengatakan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu diterima pada Senin sore Tim dan Komisioner melakukan kajian awal hingga pleno terhadap laporan tersebut Bawaslu memproses laporan tersebut sesuai dengan regulasi yang ada Serta meminta semua pejabat, ASN dan unsur lainnya tidak melanggar aturan dalam pidana pemilu Senin tanggal 15 kemarin kita telah menerima laporan dari salah satu masyarakat Sudah kita proses dan juga sesudah kita terima ada kajian awal dari Bawaslu Dalam mempelajari menelah apakah dugaan pelanggaran ini adalah termasuk di dalam pelanggaran pemilu Dan di hari itu juga kita telah merapat pleno yang anggota Bawaslu Pasaman Barat Dan langsung meregister laporan tersebut Sebelumnya sejumlah media sosial dan grup whatsapp dihebohkan dengan beredarnya video diduga Berisi kegiatan Bupati Pasaman Barat yang mengajak camat, wali nagari, bamus dan perangkat nagari Untuk memilih salah satu calon anggota DPR RI Kegiatan ini dilaksanakan di rumah dinas Bupati Pasaman Barat Proses laporan dugaan pelanggaran pemilu terus bergulir Kamis pagi Bawaslu Pasaman Barat melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan dua orang saksi Pelapor dan saksi perekam berinisial H sudah diperiksa oleh tim Bawaslu Dari Kebupaten Pasaman Barat demikian laporan Andika Adisa Putra, TVRI, Sumatera Barat Saudara dari proses sortir dan pelipatan surat suara di gudang KPU Kota Pai Kumbo Terdapat kekurangan ratusan surat suara calon anggota DPR RI Terkait kekurangan tersebut KPU menyebutkan pihaknya telah melaporkan ke KPU RI melalui sistem informasi logistik Pasca sortir dan pelipatan suara pemilu serentak tahun 2024 Yang dilakukan di gudang KPU Payakumbu di Kelurahan Muaro, Kecamatan Payakumbu Utara KPU Kota Payakumbu menyebutkan terdapat kekurangan surat suara calon DPR RI mencapai 612 lembar Jumlah kebutuhan surat suara untuk DPR RI mencapai 104.657 lembar Namun surat suara yang datang sebanyak 104.045 lembar Sehingga terdapat kekurangan 612 lembar surat suara Dari 104.045 lembar surat suara yang diterima KPU Kota Payakumbu itu Terdapat 150 lembar surat suara yang tidak bisa dipakai Sementara surat suara pemilihan presiden wakil presiden Kota Payakumbu mengalami kelebihan Dari 104.657 lembar kebutuhan surat suara yang diterima sebanyak 104.667 lembar Terdapat kelebihan 10 lembar surat suara Dari 104.667 lembar surat suara pemilihan presiden wakil presiden yang diterima Terdapat sebanyak 27.000 surat suara yang tidak bisa digunakan Setelah kita lakukan sortis dan lipat surat suara DPR RI Dimana kita ada kekurangannya Kebutuhan kita sebanyak 104.657 Sementara yang kita terima adalah 104.045 lembar Jadi ada sekitar 612 lembar kekurangannya Sebelumnya KPU Kota Payakumbu juga melakukan pleno terhadap surat suara DPD RI Dari 104.657 lembar kebutuhan surat suara Terdapat sebanyak 29 lembar surat suara yang tidak bisa digunakan Pernyutiran dan pelipatan surat suara melibatkan sekitar 80 orang petugas Serta dijaga ketat oleh kepolisian serta diawasi oleh bawah selu Kota Payakumbu Proses sortir dan pelipatan surat suara pemilu serentak tahun 2024 di Kota Payakumbu Ditargetkan selesai pada Jumat nanti Dari Kota Payakumbu demikian laporan Edward, TVRI, Sumatera Barat Sementara itu sodara Proses penyortiran dan pelipatan surat suara di Kabupaten Pesisir Selatan Memasuki hari ke-6 Selama 6 hari penyortiran dan pelipatan surat suara ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Mencatat terdapat ribuan surat suara yang rusak dan kurang Ketua KPU Pesisir Selatan Aswandi menyampaikan dari surat suara yang telah selesai disortir dan dilipat KPU Pesisir Selatan mencatat ada ribuan surat suara rusak dan kurang Ditemukan sebanyak 71 lembar surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang rusak Dan kurang 1.068 lembar Dengan total kebutuhan sebanyak 389.016 lembar Untuk surat suara DPR RI KPU Pesisir Selatan juga membutuhkan sebanyak 389.016 lembar surat suara Dari jumlah tersebut ditemukan sebanyak 1.290 lembar surat suara rusak dan kurang kirim sebanyak 964 lembar Sehingga KPU Pesisir Selatan masih kekurangan sebanyak 2.254 lembar surat suara DPR RI Sementara untuk surat suara DPR RI Provinsi jumlah yang rusak dan kurang kirim masih dalam proses perekapan Sedangkan untuk surat suara DPR RI kebutuhannya sama 389.016 lembar Yang baik itu 387.017 lembar Itu yang baik Kemudian yang rusak itu ada 71 Kekurangan kirim ada 1.068 Sehingga total kekurangan itu 1.139 Total kerusakan dan kurang kirim surat suara di KPU Pesisir Selatan tersebut masih bisa bertambah Mengingat proses penyortiran dan pelipatan surat suara masih berlangsung KPU Pesisir Selatan telah melaporkan kekurangan surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden Beserta DPR RI tersebut ke pusat Pengajuan permintaan kekurangan surat suara paling lambat pada 21 Januari 2024 Dari Kabupaten Pesisir Selatan Jeffrey Bentarso, TVRI Sumatera Barat Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Terus melakukan pengawasan terhadap proses penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 Di Gorzainizen Painan Pengawasan secara melekat ini dilakukan untuk memetakan surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden DPR RI, DPD RI, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten Ketua Bawaslu Pesisir Selatan Afriki Musmai dimengatakan Pengawasan secara melekat terus dilakukan pihaknya selama proses penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu tahun 2024 berlangsung Selain untuk memetakan surat suara yang baik dan rusak Pengawasan juga untuk memastikan petugas menyelesaikan tugas sesuai aturan yang berlaku Serta mematuhi tata tertib kondisi pemilihan umum Kabupaten Pesisir Selatan Jika ditemukan surat suara yang rusak seperti buram, salah cetak atau ada sobekan Petugas diminta tidak ragu untuk melaporkannya ke petugas KPU Kita di Bawaslu melakukan pengawasan secara melekat terhadap proses sortir dan pelipatan surat suara ini Memastikan ketepatan jenis Kemudian yang kedua memastikan surat suara yang rusak ditentukan ketika proses sortir dan lipat ini Untuk dipisahkan kemudian dicatat dari kondisi pemilu dan nantinya untuk diusulkan ke perlantiannya Bawaslu berharap proses penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan Bisa selesai dan tertata dengan baik Karena pada saat pendistribusian surat suara ke tempat pemungutan suara TPS nantinya Harus dipastikan tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu dan tepat sasaran Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Jeffrey Bentarso, TVRI, Sumatera Barat Menyikapi laporan dari masyarakat, banyaknya APK calon anggota legislatif yang terpasang di titik terlarang Bawaslu Kota Pariaman bersama tim gabungan menertibkan APK tersebut sodara Diharapkan dengan penertiban tersebut seluruh para calon anggota legislatif ke depannya Mentaati aturan yang ada dalam pemasangan alat peraga kampanye Penertiban alat peraga kampanye calon anggota legislatif yang menyalahi aturan oleh Bawaslu bersama tim gabungan Diawali dengan apel pelepasan di depan kantor Bawaslu setempat Dilanjutkan dengan penertiban seluruh APK yang terpasang di titik-titik terlarang Petugas gabungan dibagi lima kelompok menyisir seluruh kecomatan yang ada dan menertibkan seluruh APK yang sebelumnya sudah didata Ada sekitar seribu lebih APK yang terpasang di tempat-tempat terlarang Seperti di tiang listrik, tiang telkom, pohon-pohon di sepanjang jalan utama di Kota Pariaman Ketua Bawaslu Kota Pariaman mengatakan Sebelum melakukan penertiban, seluruh calon anggota legislatif sudah disurati untuk menurunkan langsung APK Diharapkan ke depan seluruh calon anggota legislatif lebih patuh terhadap aturan yang ada Untuk tidak lagi memasang APK di tempat terlarang Sudah menyampaikan surat dibawah dan kita sudah memberi tinggang waktu terhadap proses penertiban secara mandiri Nah dari hasil pengawasan kita ternyata masih ada terpasangnya alam pelagang kampanye dan pangkangnya Di tempat-tempat yang telah larang Makanya pada hari ini kita tim pokja pengawasan kampanye dan pokja penertiban alam pelagang kampanye Seluruh APK yang diturunkan oleh petugas gabungan dikumpulkan di kantor Bawaslu Pariaman Dari kota Pariaman, Abdul Syaril, TFR Ismatra Barat melaporkan Saudara dari 18 partai politik yang ikut pemilu di Kabupaten Solo Tiga partai politik tidak melaporkan laporan awal dana kampanye Ada pun ketiga partai tersebut yang di Partai Perindo, Partai Buruh, dan Partai PKN KPU Kabupaten Solo mencatat ada tiga partai politik yang tidak mengajukan laporan awal dana kampanye atau LADK Dari 18 partai politik yang ikut peserta pemilu di Kabupaten Solo Tiga partai politik yang tidak melaporkan laporan awal dana kampanye tersebut Yakni Partai Perindo, Partai Buruh, dan Partai PKN Komisioner KPU Kabupaten Solo Desva Wanri mengatakan Laporan awal dana kampanye diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 Setiap parpol wajib memiliki rekening khusus dana kampanye atau RKDK Parpol harus wajib melaporkan laporan awal dana kampanye ke KPU Untuk ketiga parpol yang tidak melaporkan LADK Pihak KPU Kabupaten Solo akan melakukan klarifikasi dan dituangkan ke dalam berita acara KPU Kabupaten Solo akan bersurat ke KPU Provinsi Sumatera Barat Dan diteruskan ke KPU RI Bahwa ketiga parpol tersebut tidak melaksanakan sesuai tahapan pemilu Sebelumnya pihak KPU telah mensosialisasikan dan rapat koordinasi dengan semua parpol Membahas tentang dana kampanye Selain itu KPU juga membuka helpdesk bagi partai politik Untuk berkonsultasi setiap tahapan pemilu yang berlangsung Yang ikut di Kabupaten Solo itu ada tiga partai yang tidak mengajukan laporan awal dana kampanye Yang pertama itu partai berindo, yang kedua partai kurung, dan yang ketiga partai PKM Jadi ada tiga partai yang tidak melakukan laporan awal dana kampanye Nah jadi untuk proses selanjutnya kami nanti akan melakukan klarifikasi Dibuangkan dalam berita acara kenapa tiga partai ini tidak melakukan penganjuan Sementara untuk 15 partai politik yang sudah melaporkan LADK Akan dilakukan audit Audit dilakukan bersama kantor akuntan publik atau KAP Dari Kabupaten Solo, Ari Prataman Sotiawan, TVRI Sumatera Barat Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat berharap masyarakat memberikan masukan setiap tahapan pemilu Kemarin KPU berdiskusi dengan salah seorang masyarakat yang memberikan masukan dan informasi tentang rekrutmen penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat menerima saran dan masukan dari masyarakat tentang tahapan rekrutmen KPPS Yang berlangsung selama beberapa minggu belakangan Masyarakat datang dan berdiskusi dengan komisioner KPU Selama berada di kantor KPU, Mas Hendi selaku masyarakat memberikan informasi adanya kejanggalan dan ketidakpuasan Dalam proses rekrutmen KPPS di TPS 6 Kajai Selatan TPS 4 Kajai Induk dan beberapa kejanggalan di TPS lainnya Mas Hendi memberikan informasi dan berharap KPU bisa berkoordinasi dengan PPK dan PPS Karena informasi dan kegelisahan penempatan KPPS tersebut menjadi polemik di tengah masyarakat Masyarakat mengaku sangat puas karena diterima dan diberikan informasi oleh sejumlah komisioner KPU Semua tahapan-tahapan yang dilulihkan oleh anggota untuk perekrutan KPPS itu Itu sebenarnya mengikuti aturan Aman ya? Aman, tapi permasalahannya satu Perekrutan itu ditumpangi oleh PPS yang tidak punya andil Yang hanya memintingkan kepentingan pribadinya Berbeda dengan apa yang telah dituangkan oleh KPU Pasman Barat Artinya kita ke sini memberi masukan? Ya, kita memberikan masukan bagaimana tanggapan laporan kami kepada PPK Talamau Dan PPS Nagari Kajai Apa tanggapan dan apa yang telah kami laporkan kepada beliau Apakah dia melaporkan ke KPU Pasman Barat? Sementara itu Ketua KPU Pasman Barat Alfi Syahrin Akan mengakomodir laporan dan informasi masyarakat sesuai regulasi dan tahapan yang ada Semua informasi masyarakat harus dilengkapi dengan data dan lainnya Itu sesuai regulasi dari informasi-informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut Tentu karena kita juga berjalan sesuai regulasi Tentu akan kita kaji, akan kita telah sesuai regulasi-regulasi yang ada Sebelumnya proses rekrutmen KPPS di Pasman Barat berjalan lancar Saat ini KPPS dalam tahap screening kesehatan dan dalam waktu dekat Ujung tombak pelaksanaan pemilih itu akan dikukuhkan Dan menjalankan tugas pemilu dengan maksimal dan integritas tinggi Dari Kabupaten Pasman Barat, Andi Kadisa Putra, TVRI Sumatera Barat melaporkan Saudara tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini Karena usai jeda, kami akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya Di antaranya Sumatera Barat fokus peningkatan omset 108.000 UMKM Informasi selengkapnya sesaat lagi Anak si Minda, cucu T. Rui Neng pagi tinggi sekali, Dambu Sincen, sekinting dulu, Yonda Apu isu wanan santim, ko Iya, pada suka ambilan, Mbak Lia Iya, cukup mana tuh Pasun, yuk, bulan pastang baru pahing Kiri lapain lo, Mbak Lia Iya, unik Ambu ishtiar memberikan yang terbaik Adek, posyandu dekat sini dimana? Sajak dari Makasih ya Iya, sehat, Yen, kini, Mbak Iya, banyak-banyak banyak makan, Yen Apu lagi kok sudah lama layan Wih, gampang, Yen Bata, diet, bad, diet Insya Allah Anak Ambu Agyah Asih eksklusif 6 bulan Benjam, lihat Ambu Agyah asih eksklusif juga, Mbak, Yen Sampai kini Immunisasinya pun lengkap Supaya anak sehat, cerdas, kini, hingga nanti Betul sekali, Ibu Kondisi gagal tubuh kembang pada anak Atau dikatakan stunting Itu karena anak tidak menekan gasupan gizi optimal Selama seribu hari pertama kehidupan Dari janin sampai umur 2 tahun Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh, Pak Pendek belum tentu stunting Tapi stunting pasti pendek Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak Berdasarkan umurnya Nah, kondisi stunting ini Mengakibatkan si anak nanti di masa depan Itu akan mudah sakit Dan terutama dia kurang cerdas Unde, mande Jangan sampai muda itu loh, anak Aga stunting kita masih tergolong tinggi Satu dari empat anak balita kita Itu dalam kondisi stunting Nah, itu jadi perhatian kita bersama Kita harus memberikan perhatian lebih Terutama kepada ibu hamil Dan juga anak bawah 2 tahun Mbak Acaru mencegah stunting tuh, Pak Pertama Kalau adunan dia diet Supaya ibu dinyugul balik Mbak Atau, Pak Ibu aduk puluh tuh Ibu yang gak nge-nge Maki anaknya asli Mbak Atau, Pak Nah, ibu menyusui itu Nak bu Harus mendapatkan cukup nyizi Cukup makanan Karena dia tuh harus memberikan anak juga Makanan melalui asih mereka Jadi kalau kita dietnya yang salah Kasian kita sama anak kita, ibu Oh, begitu Iya, pencegahan dan penanganan stunting Itu jadi tanggung jawab kita bersama Untuk menghadirkan sumber daya manusia unggul Menyongsong Indonesia Emas 2045 Yuk berhasil stunting Anak sehat Masa depan cemerlang Warga Plus 62 Pemilu sudah dekat Sudah pada tahu Apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 Simak informasi berikut ini Pencalonan Anggota DPD Pencalonan Anggota DPR DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten atau Kota Pendaftaran Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Pengusulan Bakal Calon Pengganti Atas Hasil Pemeriksaan Kesehatan Penetapan Pasangan Capres-Cawapres Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Masa Kampanye Pemilu Masa Tenang Pemumutan Suara Penghitungan Suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Suara Rakyat Suara Pemilu Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir Semua ini gratis Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog Cukup dengan satu langkah mudah Untuk televisi yang sudah siap digital Cukup scan ulang siaran TV kamu Untuk menangkap siaran TV digital Banyak pilihan programnya Bersih gambarnya Jernih suaranya Dan canggih teknologinya Ayo kita beralih ke siaran TV digital Terima kasih karena masih bersama kami Saudara, Dinas Kooperasi dan UMKM Sumatera Barat Fokus dalam peningkatan omset pendapatan Dan permodalan 108 ribu UMKM Sumatera Barat Kemajuan UMKM diharapkan berdampak terhadap peningkatan ekonomi Dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Melalui Dinas Kooperasi dan UMKM Sumatera Barat Mencatat saat ini terdapat 108 ribu pelaku UMKM Capaian itu sekaligus terwujudnya program 100 ribu entrepreneur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Sumatera Barat Endri Zal mengatakan Secara kuantitas jumlah 100 ribu entrepreneur Telah melampaui target Namun perlu program lanjutan Sehingga tidak hanya mencapai target kuantitas Tetapi juga kualitas Awal tahun 2024 Dinas Kooperasi dan UMKM Sumatera Barat Akan memberikan pelatihan dan terkait sumber pembiayaan Sehingga berdampak terhadap peningkatan omset UMKM Sumatera Barat Selain peningkatan omset Diharapkan kehadiran ratusan ribu pelaku UMKM Membuka peluang kerja baru bagi masyarakat 108 ribu ini mau diapain Inilah isian 2024 dan seterusnya Jadi kita harapkan yang 100 ribu itu Bisa jadi di 2026 Kalau program awal Perencanaannya adalah sampai 2026 Tapi kita percepat dulu Sehingga dapat orangnya Dapat entrepreneurnya Selanjutnya entrepreneur inilah yang kita isi Dengan berbagai pelatihan Yang selanjutnya Berkaitan dengan sumber pembiayaan Maka inilah yang kita jual Ini misalnya usaha Kuliner misalnya Maka ada pelatihan berkaitan kuliner Yang lebih detail ya Yang kemarin itu lebih banyak Motivasi dan pengenalan program Endri Zal mendorong pelaku UMKM Di Sumatera Barat dapat melek Dan memanfaatkan pemasaran secara digital Sehingga membuka peluang pasar yang lebih luas Irwan Santoso Nurul Kolbi TVRI Sumatera Barat Saudara harga jual komoditas pinang Anjlok Warga pun enggan untuk mengolahnya Sementara itu turunnya harga pinang Membuat sumber ekonomi masyarakat menurun Warga di Kepulauan Mentawai Mengeluhkan harga pinang yang anjlok saat ini Padahal komoditas pinang Merupakan salah satu sumber ekonomi keluarga Di pedesaan Salah seorang warga di desa Goiso Oinan Kecamatan Sipora Utara Jaibi mengatakan Harga jual pinang anjlok Sejak bulan Mei tahun lalu Harga jual pinang dari sebelumnya 15 hingga 18 ribu rupiah per kilogram Berangsur-angsur turun Menjadi 10 ribu hingga 1 ribu rupiah Harga pinang yang turun drastis Membuat warga membiarkan pinang-pinang Berjatuhan begitu saja Bahkan tidak dipanen dan diolah sama sekali Menurut warga Harga jual pinang saat ini Tidak sebanding dengan proses pengolahannya Mulai dari proses memanen Membelah Menjemur Membuka kulit pinang Dan menjemur kembali Yang menghabiskan waktu Saat ini sebagian masyarakat Menjual pinang 1 kali setiap 2 bulan Namun jika harga pinang normal Warga rajin memanen dan mengolah pinang Sehingga dapat menjual pinang 1 kali Setiap 1 atau 2 minggu Saat harga normal Dalam 1 minggu Warga bisa menjual 30 hingga 40 kilogram pinang Saat ini 30 kilogram dijual setiap 1 kali dalam 2 bulan Pinang tersebut biasanya dijual ke pengepul pinang yang berada di Desa Tua Pejat Biasanya kalau harganya stabil Atau tinggi itu Masyarakat itu fokus Untuk mengelola pinang Sesuai dengan Untuk ekonominya Tapi untuk saat ini Mereka tidak fokus Disebabkan karena harganya turun Sampai saat ini Harganya 3 ribu 4 ribuan lah Diharapkan harga komunitas pinang Dapat kembali stabil Sehingga perekonomian masyarakat terbantu Dari Kebupatan Kepulauan Mentawai Demikian laporan Cornelia Septin Rahayu TVRI Sumatera Barat Melapor Sadara informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita Dalam Sumatera Barat hari ini Saya Rugbya Natasha Dan saya Rizky Cunander Sandi Beserta kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati